Iya, peduli dengan kestarian lingkungan, sekelompok siswa SD di Kabupaten Berau rutin gelar kegiatan bersih-bersih pantai. Pelajar yang tergabung dalam komunitas anak pantai ini juga turut menanami pohon di lingkungan. Bersih-bersih kawasan pantai. Inilah kegiatan Mingguan Komunitas Anak Pantai di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berangkat dari keprihatinan karena masih banyak wisatawan di Pulau Derawan yang abai dengan kebersihan. Padahal Derawan terkenal dengan satu alangkanya penyuh hijau. Ya, selama ini kendalanya pertama satu faktor TPA, tempat tumbuhan akhir. Komunitas ini juga rutin menanam pohon di sepanjang bibir pantai Derawan. Biasanya yang ditanam adalah pohon kelapa. Seiring pesatnya pertumbuhan pariwisata di Pulau Derawan, pembangunan penginapan pun ikut melaju. Imbasnya banyak pepohonan di tepi pantai ditebang sebagai gantinya. Karena pohon kelapa di Derawan, om berkurang. Jadi kita mau menambah pohon kelapa di Derawan lagi. Terus sampai tambah banyak. Usia boleh kecil. Tapi, apa yang mereka lakukan menginspirasi banyak orang di antaranya para wisatawan. Memang luar biasa, sangat tepat sasaran menjadi anak yang peduli pantai. Contohnya seperti ini, tinggung-tunggung sampah. Ini kalian nih. Ada sekitar 30 siswa sekolah dasar yang tergabung dalam komunitas anak pantai. Mereka seluruhnya adalah penduduk asli berau. Aktif sejak 2015 lalu, para anggota diajarkan untuk peduli dengan lingkungan. Kesadaran tersebut memang sengaja ditanamkan sejak dini. Danau pantai, yuk! Danau pantai, yuk! Danau pantai, yuk! Danau pantai, yuk! Para wisata, yuk! Indonesia Tanah kelahiranku Tanah kelahiranku Tanah kelahiranku Kebanggaanku Di sini ku berdiri Tanah konten siapa yang punya Yang punya Sampai 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 Awaludin Jalil melaporkan Untuk NET